Al-Fatihah Kita diwajibkan untuk mengimani takdir Yang baik dan yang buruk Dan kita pun diperintahkan untuk mengimani dan beradab Terhadap takdir sebagai bentuk keimanan kita terhadap takdir Beradab kepada takdir adalah Ketika apapun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginanmu Pantaskah seorang mu'min mencela-cela apa yang Allah SWT telah tentukan atasnya Sakit, kemiskinan Pantaskah seorang muslim atau mu'min mencela-cela apa yang terjadi atasnya Yang Allah takdirkan atasnya Tidak Tapi bersabar Berdoa agar kondisi menjadi lebih baik Bukan mencela-cela apa yang telah terjadi Bukan mencela-cela apa yang Allah takdirkan Bersabar Meminta kekuatan untuk bersabar kepada Allah SWT Dan berdoa Agar semoga musibah demikian Menjadi penghapus bagi dosa-dosanya Yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya Demikian konsep Mengimani takdir yang tepat Ada qadarullah al-kauniyah Ada qadarullah al-syari'iyah Kita beriman terhadap keberadaan qadarullah al-kauniyah Tapi kita tidak boleh berhujah dengannya Tidak boleh kita membenarkan diri kita Yang melakukan mausiat dan kekeliruan Berdasarkan kita membenarkan diri kita dengan hujah Ini takdir Allah Tidak boleh Kita mengimani adanya takdir Tapi tidak boleh berhujah dengan takdir Yang ada kita beriltizam Berpegang teguh dengan asyara Dengan aturan-aturan syari'at Yang Allah inginkan pada diri kita Kita katakan kita salah ketika melanggar aturan-aturan syari'at tersebut Tidak boleh kita membenarkan tindakan kita Yang menjadi maling Menjadi pembunuh dengan berkata Habis takdir Allah aneh jadi maling Tidak asik amat Bisa milih kok milih jadi maling Ya Terima kasih telah menonton! Silah menonton! Palanggar Lily! Selamat menikmati hashtag Dalas eating bye! Terima kasih.